Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, Minggu 18 Februari 2024 Bertaubat itu berbuat Kutipan dari Injil Markus bab 1 ayat 14-15 Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil Sobat Katolikana, sewaktu bersiara ke komplek pemakaman Kristiani Barangkali Anda pernah membaca sebuah ungkapan latin yang berbunyi Mudimihidrastibi Yang bila diterjemahkan maknanya Hari ini saya, besok kamu Apa yang kemudian terbersih dalam benak kita Barangkali ada perasaan takut Tentar, gemetar, merasa tidak siap Dan seribu satu perasaan lainnya yang berkejang di dada Ungkapan latin itu seolah-olah menjadi peningat Bahwasannya kematian adalah milik semua orang tanpa terkecuali Dan fase kematian akan mengakhiri atau menyudahi fase kehidupan setiap orang Di muka bumi ini Cepat atau lambat Kematian pasti akan datang dan menghampiri setiap orang Dan tugas kita Hanyalah menunggu giliran saja Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica Hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam Sobat Katolikana Berbicara tentang kematian dan segala persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambutnya Maka sabda Tuhan dalam kutipan Injil hari ini sangat relevan Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Bila mana kerajaan Allah akan datang Dan apakah kita sudah siap menyambutnya Bertobat adalah langkah awal untuk menjadi pengikutnya Bertobat itu berubah Yang bermakna meninggalkan identitas manusia lama kita yang penuh dosa Untuk selanjutnya mengatakan identitas manusia baru sebagai pengikut Kristus sejati Bertobat itu merencanakan hidup Di sini perencanaan hidup yang menjadi bagian dari jalan pertobatan yang kita pilih Hendaknya dapat menjadi momen bagi kita masing-masing Untuk semakin peka mendengarkan bisikan Allah yang menyentuh diri kita Proses diskresi demi dapat memutuskan langkah-langkah hidup baru yang lebih baik ke depan Perlu secara terus menerus kita usahakan Bertobat itu berbuat Dalam hal ini tidaklah cukup bagi kita untuk mengungkapkan perasaan cinta kita kepada Tuhan Hanya sebatas kata-kata atau berhenti pada segala macam rencana yang kita buat Namun segalanya harus bermuara pada perbuatan konkret Dan dilandasi dengan kesungguhan hati Sobat katolikana Mari kita isi sisa-sisa hidup kita masing-masing Dengan jalan pertobatan yang terus menerus setiap waktu Bertobat tidak sekedar mengetahui, mengakui segala kesalahan, dosa dan keterbatasan kita sebagai manusia Namun bertobat juga berarti berbuat seturut kehendaknya Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan, kami semua percaya bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi murid-muridmu Karena kebelas kasihmu semata Bantulah kami setiap hari ya Tuhan Untuk berani bertobat secara terus menerus setiap hari Demi dapat mengikuti teladan dan jalan yang sudah Engkau tunjukkan Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Dan mengasihi Engkau dengan setemuknya Sekaligus mengasihi sesama kami dan berdoa bagi mereka semua Doa ini kami daraskan dengan perangkaan Putra Lu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta bersama Engkau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton